Satras narkoba Polresta Jambi mengamankan mobil tanpa pengemudi yang membawa narkoba jenis sapu sebanyak 3 kg yang ditemukan di wilayah Lingkar Parat 1 atau Jalan Penghubung Lintas Jambi, Palemba. Tim Satras narkoba Polresta Jambi mengamankan mobil tanpa pengemudi yang membawa narkoba jenis sapu di dalamnya. Sebelumnya, pihak kepolisian menerima laporan dari warga di wilayah Lingkar Parat 1 atau Jalan Penghubung Lintas Jambi, Palembang bahwa ada mobil mencurigakan terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya. Saat diperiksa, mobil jas berwarna silver dengan plat nomor BH9481YY tersebut membawa narkoba jenis sapu sebanyak 3 paket dengan berat 3 kg. Saat ini, mobil dan barang bukti narkoba jenis sapu ini telah diamankan di Polresta Jambi. Kasatres narkoba Polresta Jambi kompo Johan Kris di Silain menjelaskan bahwa nomor polisi yang digunakan tersebut merupakan nomor polisi palsu. Ada barang yang tertinggal, yaitu mobil yang dicerigai di arah jalan Jambi, Palembang. Setelah dapat informasi tersebut, kami langsung menelituri arah Jambi, Palembang. Keputaran ajaran Jambi, Palembang. Nah, sudah kami berjalan-jalan ketemu ini di dekat PTPN. Sebelum PTPN. Nah, setelah itu kami nampak nonton periksaan. Bersama dengan ada security, kemarin ada 4 orang perangkat sekuriti di sana. Kita panggil bersama-sama untuk menyaksikan kita bisa juga. Kita tunggu pun ada 3 paket atau 3 kg lebih. Kompol Johan juga menampakkan saat ini pemilih kendaraan yang membawa narkoba jenis sapu ini masih dalam proses pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih.